bismillahirrohmanirrohim semoga bisa tumbuh ya guys nah ini anakannya ini ya teman-teman langsung kita pindah ke pot selanjutnya halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dari final the channel oke hari ini ini pagi ya masih pagi sekali guys aku mau menanam bunga yang hasil dapat kemarin silaturahmi ke rumah saudara karena bunganya banyak sekali yang bagus tapi gak semua aku minta guys ya nah kemarin itu aku dapat ini dia jenis aglonema ya guys jadi aku tuh gak kurang paham jenis yang lebih detail kira-kira ini jenis apa teman-teman cuma aku suka aja sama warnanya nah ini sama semangkah ini terlalu pendek ini guys ini itu kemarin istri yang ngambil ini ini memang bisa ditanam dari sininya aja jadi gak harus ke gak harus ke akarnya cukup tanam gininya juga udah bisa ini jenis watermelon ini kemarin sedikit apa ngambil ada beberapa ya guys ini tapi yang sobek kita gak ngambil banyak karena di rumah nanti kebanyakan nah itu ya nah ini yang ada di depan rumahku teman-teman ditambahin oh ini guys nah ini watermelonnya jadi kemarin tuh hanya kita ngambil tiga guys nah kita salin ke pot sendiri nanti ini kayaknya terlalu pendek ini kemarin istri ngambil tapi gak apa-apa kita coba aja ini ya kita tanam ininya batangnya daunnya ini aku buat tanam taman kecil guys karena disini tempat duduk-duduk santai di depan rumah oke sekarang kita langsung saja siapin anunya tanahnya ya kita taruh sini dulu ini aku kasih campuran apa sekemin namanya ya ini kasih campuran ginian sama tanah yang sudah tercampur dari kotoran-kotoran binatang guys ya kotoran domba atau kambing ini ngambil di sawah tadi nah sekarang kita ambil dulu ya yang bunganya ini kita salin ke pot yang baru semoga bisa tumbuh ya guys nah ini anakannya ini ya teman-teman langsung kita pindah ke pot selanjutnya kita kasih lubang dulu ya sini gak usah terlalu dalam yang penting tertimbun tanah nah gitu ini tanahnya sudah dicampur ini ya sudah dicampur sama ginian ya sekem ini namanya ya pakai apa itu padi itu bekasnya padi itu kita tekan-tekan dikit biar tanahnya itu anu ya biar tanahnya itu keras nah kayak gini ya tinggal kasih air guys ini pelan-pelan aja airnya biar gak keluar guys kalau sudah disiram ini sudah sedikit padat juga tadi sudah aku tekan-tekan ini pengaruh juga ya sama tekstur tanah teman-teman jadi kalau sudah disiram sebelum disiram itu ditekan-tekan biar tanahnya itu padat kayak gini ya ini sudah selesai tinggal satu lagi guys ya eh dua tinggal kita nanam yang ini banana eh banana apa watermelon sama ada lagi satu kita ambil dulu ya kita ambil kemarin dapet ini istri kemarin yang naruh karena kemarin tuh pulang kita agak malam nah ini dia guys ini dia ya bunganya kelihatan gak nah ini dia kita ambil ini tadi malam istri aku gak sempet guys karena di malam ada pekerjaan yang harus diselesaikan tapi untungnya istri pengertian jadi dia tanam disini guys ini kira-kira jenis apa teman-teman aku juga gak tau maafin ya teman-teman sedikit pilek ini nah ini aduh ini dia masih kecil teman-teman yang tau silahkan komen kira-kira ini jenis bunga apa ini nah ini kira-kira jenis bunga apa teman-teman yang tau komen ya aku gak tau cuma seneng melihat doang nah kita tanam ke pot yang kecil ini ya ke seukuran ini ini ada di potnya ini dia potnya ini pot bekas ya guys karena kemarin juga sudah ada bunganya cuma kita ganti kita isi tanah ginian dulu tanah yang dari asli ini murni ini bekas aku ngambil di deket anu ya kandang binatang kambing atau domba sekarang kita campur dulu ya teman-teman jadi kasih ginian di bawahnya ini kalau caraku ya tapi gak tau caranya teman-teman bagaimana yang penting bagiku sih karena aku gak tau ilmu tentang kebungaan tentang bunga jadi aku campur intinya untuk perangsangnya harus ada kayak gitu jadi biar gak terlalu apa makan ginian ini ikan sekem ini harus anu ya harus buat kalau ini kan tinggal ngambil tapi gak sembarangan tanah ya teman-teman kita masukkan kesini sampai hampir penuh ya nah ini ini nanti dicampur dengan yang sekemnya nah cukup nah setelah itu kita campur ini guys kita campur ini ini nantinya kita tanam kita tiriskan dulu nah ini kita campur jangan lupa diaduk aduk sampai rata biar apa tanahnya itu lebih subur guys semoga hidup ya teman-teman kalau sekiranya kurang banyak tinggal tambah-tambah saja guys nah ini karena masih banyak kalau sekiranya sudah cukup tinggal dikasih lubang ya teman-teman yang penting kalau aku sih diatasnya ini agak banyak buat perangsangnya nah kita kasih lubang terus kita masukin ini masih kecil sekali teman-teman kita tutup lagi lubangnya ya ini mati guys loyuh sip oke kita tekan-tekan lagi ya teman-teman biar biar nanti airnya itu padet tanahnya itu padet kalau dikasih air nah gini ya oke kalau sudah cukup tinggal kasih air simple kan ini untuk cuci mata kalau di rumah guys tinggal kasih air oke oke teman-teman tinggal yang terakhir ya ini tadi aku udah aku campurin seperti yang ini tadi dan yang itu ya jadi kita nanam tiga pagi ini guys nah ini tinggal sudah kita padatin ini gampang katanya saudaraku kemarin itu tinggal ilupin aja kayak gini guys ini nanti bisa tumbuh padahal ini segini loh guys wah aku baru tau maklum pemula ini teman-teman yang penting punya di rumah tapi kayaknya ini agak harus padet ini jadi yang kita tanam ini daunnya ini guys ada lagi gak kita cari kalau ini kita tutupin lagi ini ada anakannya ini teman-teman masih kecil udah berana ini mantap nah sekarang kita tanam tiga ini yang terunik tanam yang ini watermelon atau semangka ini berarti sama kayak kita naruh semangka itu ya teman-teman tinggal diginikan kan yang penting ini nentuh ke tanah semoga tumbuh karena ini kemarin istri yang ambil katanya saudaraku sih gak usah panjang-panjang batang tapi gini kira-kira bisa tumbuh gak karena aku gak pernah nanam beginian nah ini guys oke tinggal ngasih air nah ini udah cukup ya ini tinggal kasih air dan habis ini kita taruh ke tempatnya nah ini dia teman-teman yang sudah kita kasih air ini mungkin telat kita ngangung ya guys ngasih nanamnya ini barangkali dikasih apa penguat juga bisa ini nanti ditali kayak gini biar tumbuhnya ke atas gak ke samping ini sudah banananya eh banana lagi watermelonnya dan itu keladi aglonemanya guys oke ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir semoga buat kalian yang pecinta bunga bisa terhibur dengan video ini jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe di bawah dan komen yang tau buat kalian yang pecinta bunga nama-nama jenis bunga yang aku punya sampai jumpa bye